Selamat alam, kegiatan hacking atau tracking saat ini sudah digapukan atau digumari oleh berbagai kalangan dari mulai anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua Kenapa? Mereka tahu manfaat dari kegiatan hacking atau tracking Berikut ini, saya akan berikan materi manfaat hacking untuk anak dan kegiatan hacking untuk anak ini mampu atau bisa meningkatkan sensorik hingga melatih kemampuan kognitif Mendaki gunung ataupun sekedar hacking banyak dijadikan hobi oleh sebagian orang bahkan sekarang dilakukan oleh berbagai kalangan selain karena bisa melihat keindahan alam, panorama alam, di luar dari suasana yang biasanya Berjalan-jalan di alam juga memberikan manfaat kesehatan bagi manusia yang melakukan hacking dan tracking, apalagi bagi anak-anak Selamat alam, kembali lagi bersama saya Rondi Agusman, DGF Channel Sahabat alam, mari kita ketahui apa manfaat hacking untuk anak-anak Kegiatan hacking untuk anak-anak bisa meningkatkan sensorik hingga melatih kemampuan kognitif Mendaki gunung ataupun sekedar hacking banyak dijadikan hobi oleh kalangan, oleh sebagian orang Namun saat ini hampir semua kalangan menggembali kegiatan hacking Karena mereka tahu manfaatnya untuk kesehatan fisik dan mental Selain karena bisa melihat keindahan alam, panorama alam yang tidak biasanya di luar dari kegiatan sehari-hari Berjalan-jalan di alam juga mampu memberikan manfaat kesehatan bagi mereka-mereka yang melakukan hacking Apalagi bagi anak-anak Dilansir dari Trick and Trial Berikut adalah manfaat mengajak anak hacking di alam bebas Yang pertama adalah bisa mendorong anak-anak untuk memuji batas kemampuan mereka Anak-anak yang memiliki rasa takut yang alami apalagi jika melakukan sesuatu untuk pertama kalinya Sehingga dengan mewajak anak untuk mengenal alam dengan tracking atau hacking Anak-anak bisa belajar untuk mengatasi rasa takut serta mendapatkan kepercayaan diri Dan mengambil risiko yang sesuai dengan usianya atau kemampuannya Tracking atau hacking akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melihat kemampuan mereka Dan untuk mencoba dan meningkatkan keterampilan serta mencapai prestasi baru Misalnya ketika melintasi jalur baru atau lering yang pernah membuat mereka merasa mampu Kedua bisa meningkatkan kemampuan kognitif Dengan berkegiatan di alam bebas atau melakukan hacking Anak-anak bisa belajar tentang tumbuhan, hewan, geologi, dan geografi di alam Menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk berpikir kritis dengan menggunakan persepsi mereka sendiri Menerapkan perhatian khusus dan menggunakan keterampilan ingatan mereka Waktu rekreasi secara aktif melibatkan mental anak-anak Sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak Dan kegiatan hacking tentu cocok untuk anak-anak Yang ketiga manfaat hacking untuk anak-anak adalah Bisa menciptakan peluang untuk pembelajaran sensorik Selama masa anak-anak biasanya akan secara alami Anak mulai menjajahi untuk mencari tekstur, suara, rasa, bau, dan sensasi baru Dengan mendaki atau melakukan kegiatan hacking Akan menawarkan banyak peluang untuk keterlibatan sensorik baru Yang dapat membantu anak-anak meningkatkan keterampilan Dan tugas belajar yang lebih komplek ke depannya Dan juga dapat mendukung perkembangan motorik dan bahasa Sobat alam, sobat alam sebagai orang tua Harus tahu manfaat yang keempat Yang biasanya sobat alam mengajar imu-imu pelajaran di sekolah Dengan cara hacking Sobat alam sebagai orang tua Manfaat yang keempat melakukan kegiatan hacking untuk anak adalah Mengajar dengan cara berbeda Yang tentunya langsung di alam bebas Kenapa? Selain di sekolah Anak juga bisa belajar lewat alam sekitarnya Yang tentunya di alam yang tidak biasanya Mereka jumpai Dan tentunya memperajari cara langsung Adalah hal yang lebih menarik Ketika membawa anak untuk mengenal alam Maka secara tidak langsung Orang tua akan bertindak sebagai pendidik Sekunder pengganti guru di sekolah Apalagi ketika berlibur Anak tidak juga bisa belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya Sobat alam sebagai orang tua Mari kita lakukan secara bijak Bagaimana anak-anak kita Kita ajak belajar di alam bebas Dengan secara bijaksana Dan tentunya Anak-anak akan lebih cepat merespon Pelajaran-pelajaran Ilmu pengetahuan di sekolahnya Yang langsung diterapkan Di alam bebas Untuk mempelajarinya Minimal Pelajaran yang sudah didapat di sekolah Diulas kembali di alam bebas Dimana sahabat alam sendiri sebagai orang tua Langsung menjadi guru pengganti di sekolah Selain sebagai orang tua Sahabat alam juga Berperan sebagai guru Dan tentunya Selain manfaat keempat tadi Dan pendidikan mental fisik Anak-anak sahabat alam Akan lebih baik Dan tentunya Ini juga bisa mengembangkan Pendidikan karakter Yang diajarkan di sekolahnya Sahabat alam Singkat materi ini Namun semoga bermanfaat Dan buat sahabat alam yang memiliki pengalaman Atau saran lainnya Silahkan Isi di kolom komentar Dan buat sahabat alam yang baru bergabung Di Gap Channel Saya mohon dukungan dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada sahabat alam lainnya Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe dan tekan loncengnya Agar sahabat alam tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Di Gap Channel Saya Udia Guzman Bersama Gap Channel Salam Kali Terima kasih telah menonton! Oh 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 Terima kasih telah menonton!